Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku di channel Nadinta Nurahma Oke guys jadi di video hari ini aku akan bikin tutorial lagi yaitu Gimana caranya membuat iCard atau iCard2 di video di video YouTube kita Apa itu iCard Ya guys jadi iCard itu adalah jadi gini Misalnya kan kalian kan lihat video nih di sebuah channel YouTube Nah setelah itu ada tulisan direkomendasikan video yang mana gitu atau video lama Nah fungsinya iCard atau iCard2 ini adalah menambah viewers video lama kalian Misalnya aku nih akan bikin iCard di video baru aku Nah habis itu aku merekomendasikan video aku yang paling lama atau yang paling pertama kali aku kirim ke YouTube Nah nanti pasti kalian tertarik dan lihat video lama aku dan itu berfungsi menambah viewers kalian Oke langsung aja ke videonya let's go Nah caranya kalian buka dulu aplikasi Google Chrome Mozilla atau browser ada di ap kalian ya Nah lalu kita langsung aja menuju ke YouTube studio Oke kita klik Nah seperti biasa untuk ke YouTube studio nya kita klik yang paling atas Ini yang ini Yang studio youtube.com yang paling atas seperti biasa Oke kita tunggu sampai muncul tampilan dashboard channel nya ya Nah guys setelah muncul di dashboard channel nya Kita klik yang video yang ini ya sebentar Nah lalu kita klik yang ini Yang video ini ya teman-teman Ini yang aku tunjukin ini kita klik Oke kita tunggu sebentar Jadi ini isinya adalah video-video yang sudah kita upload guys di YouTube Nah lalu kita pilih video kita yang paling terbaru Misalnya aku akan pilih yang paling atas ya Yang cara membuat branding YouTube Nah lalu kita klik icon pencil Lalu kita klik icon pencil yang ini Oke langsung aja kita klik Nah artinya ini adalah icon pencil atau icon edit ya guys Nah jadi ini adalah detail-detail video kita Misalnya mulai dari thumbnail nya Layar akhirnya Visibilitas dan juga kualitas videonya Oke teman-teman Nah jadi ini kita tunggu Nah untuk i-card nya Kita scroll ke sini Kita scroll ke sini dulu Nah jadi ini dia Di bawahnya ini ada tulisan kita klik yang tulisan kartu Nah i-card nya ini di bawahnya layar akhir Nah yang ini Nah lalu kita klik icon pencil Jadi intinya kalau i-card itu yang tulisannya itu kartu Yang tulisannya itu terletak di bawah Yang di bawah layar akhir Oke langsung aja kita giniin dulu Nah guys jadi langkah selanjutnya kita atur dulu mau dimana kartunya itu nanti muncul Nah jadi ini kalian bisa atur sesuka hati Bisa di tengah-tengah video Bisa di air video Bisa di awal video Jadi sesuai keinginan kalian aja ya Kalau aku mau disini aja Dan maaf Maaf tadi agak loading Maaf tadi agak ngebug Nah lalu kita pilih yang video Yang tanda tambah Kita klik tanda tambah Nah jadi ini kita langsung diarahkan ke channel youtube kita sendiri di video kita Nah jadi disini aku akan pilih video aku yang paling lama aku upload Ini yang kira-kira udah lama Nah jadi aku akan pilih yang ini Yang cara membuat tes susu Karena ini aku tuh uploadnya udah sekitar sebulan yang lalu ya guys Nah oke jadi ini udah terupload Dan kita klik simpan Oke kita tunggu Dan yap Udah terpasang deh guys Icardnya Kita tinggal cek aja di video kita Nah ini dia contohnya Nah jadi ini aku ambil dari video aku yang lain ya guys Karena tadi video aku yang tadi Aku seri-sari Tapi sebenernya gak ada aku cepet-cepetin yaudah Nah aku contohin yang ini Nah tanda guys Jadi tuh Tadi tuh kayak gini guys Yang namanya Icard Nah ini yang direkomendasikan Wajib nonton Nih kalau di klik Isinya video aku yang ini guys Tuh yang paling awal Aku upload Bisa ditonton kok So itu aja cara membuat Icard Bayi aku Kalau kalian suka Jangan bantu Klik like Comment Share Dan subscribe So ya Bye semuanya Bye guys Thanks for watching ya Udah nonton video aku Dan jangan lupa juga Untuk klik like Comment And share So ya Bye semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye semuanya Sub indo by broth3rmax